Ini yang dulu kebon pernah ditanemin singkong sama Mas Osdas ya Sekarang gak ditanemin lagi karena orangnya mau balik ke Turki Itu ada anakan Turki tuh lagi disitu sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Jarosongha Oke deh guys, kali ini saya sudah berada di desa Bandarijo Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung Dan kali ini aku akan kembali melakukan wawancara dengan Pasti kalian sudah kenal semuanya ya Ini dia Mas Osdas dan juga Mbak Marni Apa kabar kalian berdua? Alhamdulillah baik, sehat Oke Oke Pasti kalian semua mungkin banyak yang kangen ya Sama mereka, gimana sih kabarnya mereka saat ini ya Mungkin buat kalian semuanya yang baru mendengarkan channelku Jadi Mbak Marni dan juga Mas Osdas ini adalah Pasangan beda negara yang memutuskan untuk Saat ini tinggal di Lampung Indonesia Tapi ke depan kita gak tau ya Apakah akan melincah ke negara lainnya? Kita nantikan saja perjalanan hidup mereka Oke Nah buat kalian semuanya yang mungkin dulu Awal-awal banget channelku salah satunya melejit Selain karena aku buat liputan di Flores juga Karena aku bikin liputan bareng mereka Atau bukan dulu dong Ya semuanya atas izin Allah subhanahu wa ta'ala ya Tapi akhodarullah melalui mereka salah satunya Channelku bisa berkembang Karena disitu aku bisa mengulik tentang pernikahan beda negara Nah disini aku akan kembali mengulik lagi tentang pernikahan beda negara Gitu kan ya Bersama mereka berdua Kita akan tanya-tanya lebih dalam lagi Kepada mereka berdua Penasaran dengan kisah mereka? Langsung saja Ini dia untuk anda Ini kalau di Turki katanya Kalau manggil baju itu bebek ya? Iya Betul ya? Iya bukan bebek ya Jadi ini Tapi kalau udah usia kayak Aldiana ini 3 tahun kayak gini Ini panggilnya bebek bukan? Bukan Oh udah bukan Oh berarti kalau kayak Atahan sama K itu masih bebek Iya Jadi manggilnya kalau di Turki bebek-bebek gitu Atau gimana? Bebeim My baby Bebeim Bebeim Bukan bebek Bukan Kalau bebek Itu bebek Oh Bu bebek 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 dak Iya Bukan Oh bukan Tapi bebek bayi beneran gitu Bayi Oh jadi kalau misalkan itu bebek Saya bilang gitu ya Iya Oh Itu bahasa Turkinya apa? O O O bebek O bebek Oh itu Bayi berarti itu O bebek Iya Oh O bebek Oke Atau bu Atau bu 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 Oh bu itu itu juga Taha bebek Masih Bayi Oh Taha bebek Oh gitu Iya Oke Ini Bebek kita Bebek kita ya Ada Atahan 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 Halo Halo Assalamualaikum Ini bocah-bocah Turki ya Ini satu lagi Keturunan-keturunan Turki Ketemu bocah-bocah keturunan Turki nih Oke Keturunan Inggris ya Keturunan Inggris Kok bisa mbak keturunan Inggris? Iya Kayak misalkan Orang Turki kan Kayaknya Bulunya banyak banget ya mbak ya Itu kayak Dikasih minyak gak sih Atau dikasih apa gitu Atau memang natural gitu Enggak kasih minyak Ini juga Bebek-bebek ini Enggak dikasih minyak Minyak kemiri Atau minyak apa Enggak Apa For hire For hire No No Oh Iya Iya Cuman kalau baby Indonesia Di Turki itu Kayak mereka ini Enggak di bedong ya Enggak pakai gurita Enggak pakai bedak Kita pakai Nyak Selon aja Oh Lahir langsung pakai baju kayak gini Oh gitu Enggak di bedong Enggak Oh Karena kalau Mereka ke bedong Enggak nanti di LR Harus hangat Jadi kayak ini Di Apa Itu penyekan aja Hmm Gitu Iya Jadi dua Bayi ini Lahirnya berarti Lima bulan yang lalu Berarti sekitar bulan April ya Oh April Iya Bulan April Bulan April Tanggal 15 Jumat Wah Jumat yang mulia banget ya Oke Iya 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 Nah terus Mbak Ini kan di desa ya Kita tinggal Nyamuk rumah sakit jauh dong Jauh banget Berapa lama Kalau motor berapa ya Jumat ya Satu jam Oh iya kurang lebih satu jam lah Kalau pesawat Susah turunnya Enggak ada landasannya Mas Osdas Oke jadi Kalau pacar Kita pakai Pasal mobil ya Iya Kita pakai mobil 15 menit lah Serius Mbak 15 menit Cepat banget dong Bawanya Akhirnya ada deh setengah jaman lah Metro Bisa 15 menit Enggak bisa Kayak Ya aku bawanya sih lebih 30 menit lah Iya Oh 30 setengah jaman gitu lah ya Tapi Iya Karena dia cepat bawanya Oh jadi belinya harus di kota metro Oh Ya Allah Mbak Biasa banget perjuangan kalian Jauh banget Jadi beli susu aja Nah lahiran Nah nih guys Kita itu memang bener-bener di desa Tempat tinggalnya Mbak Marni Itu bener-bener di desa Ini ya Ini yang dulu kebon Pernah ditanemin singkong Sama Mas Osdas ya Sekarang Nggak ditanemin lagi Karena orangnya mau balik ke Turki Itu ada anakan Turki tuh Lagi disitu sendiri Oke Ini kampungnya disini Jadi bener-bener kampung gitu ya guys Ya tuh Nih Ya Oke Bener-bener tetangganya jauh ya Oke Depan satu aja Depan satu aja Oke Nah terus Mbak berarti Kalau untuk saat ini Kayak Merawat Baby ini berdua Tapi lebih banyak Mas Osdas paranya Karena Mbak Marni juga seratnya langsung Baby blues Dan itu Ibaratnya baby blues Itu sakit banget kan Mbak ya Sebenernya kita pengen ngerawat Tapi kita nggak bisa gitu ya Itu kayak gini loh Kalau awal-awal Aku tuh Karena aku pake Ini ya Bapakku ini Waktu lahiran Itu Aku-aku ini Ibu super Ayah super hebat Ya karena kan dia tau Super Baba Super Baba ini Tau Istrinya harus dirawat Dan harus mungkin Belak-balik ke kamar mandi Aku bilang Ambil kamar nomor tiga Dan ternyata Diambil yang VIP Mungkin di Turki Mungkin di Turki juga Cuman kalau menurut aku Hemat aja lah Kita cuma berapa hari Sakit Cuman Sehabis Udah sehat Udah Ini Pulang di rumah Itu yang sakit Terasa Seharusnya nggak sakit sih Kalau nggak ada masalah Dengan infeksi Nggak sakit Kayak ini Di Turki juga Kalau metode Eros Yang ngelahirin Aldiana Itu aku Sama sekali Nggak ngerasain sakit Oh Aldiana lahir di Turki Iya Oke Aku sesar Ini yang keempat ya Ini yang keempat itu Yang sesar pertama Itu rasanya Sakitnya tuh Masya Allah Itu kayak Itu Dari hari Kita buka Di Vokasi Itu tiga hari Aku baru bisa Mirim Berbisa ini Lalu Apa Sesar yang Aldiana ini Sesar Sakitnya mungkin Setelah sesar Habis Obat B Itu Sekitar Tiga menitan Lalu Pakit Injeksi lagi Itu udah Sakit Dari Sampai rumah Lagi Kalau yang ini Yang mereka dua Ini Itu sama sekali Nggak ngerasain sakit Waktu injeksi Yang Bius Belakang Itu Sama sekali Nggak sakit Terus Habis Sesar Itu yang Biasanya Habis Obat Bius Itu Sama sekali Nggak sakit Jadi aku Setelah Di Dari Ruangan Observasi Ke ruangan Tidur Itu Melincah Ke mana-mana Wala Langsung Bisa Ini Ambil Anakku Sendiri Karena Kalau Metode Eras Ya Aku Akhir Oh Oke Nah Mas Osdras Why Kamu Milih Room VIP For Your Wife When Mbak Marni Melahirkan Di Rumah Sakit Oh Oke Demi Kenyamanan Oke 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 deh Guys Itu dia Obrolan kita Bersama Dengan Osdras Family Obrolan yang Ringan Tapi Apa ya Bisa menjadi Ini mbak Apa menjadi Salah satu Terapi Untuk Mengelahkan Stress Karena Kalau kita Di rumah Aja Kan Ini ya Jenuh Kita ngobrol Aku keluar Ke sini Dapat Inspirasi Baru Dan Buat kalian Semuanya Para netizen Di seluruh Indonesia Bahkan Mungkin Ada juga Yang tinggal Di luar Negeri Yang Para Pekerja Migran Pejuang Devisa Dimanapun Yang lagi Menonton Video kali ini Sebuah Kisah Mbak Marni Juga bisa Menginspirasi Kalian Karena Dulunya Mbak Marni Juga Pejuang Migran Buruh Migran Di mana Banyak Negara Makanya Mbak Marni Bisa berbagai macam Bahasa Bahasa Inggris Oke Bahasa Apa lagi Cina ya Mandarin Oke Apa lagi Korea Tuh kan Hanya 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 Sama Sarange Cuma Itu aja ya Mudah Masih banyak Pesah kata Yang lainnya Oke Terima kasih Sudah menonton Video kali ini Semoga video kali ini Juga bisa Mengobati Rasa Angen kalian Kepada Ozda Family Yang kini Sudah menjadi Lima Sampai jumpa Di video-video berikutnya Jangan lupa Subscribe Like dan Comment channel Jarwo Songha Alianya udah Manggil-manggil Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Oke deh guys Kali ini Aku mau nunjukin Ke kalian Mengenai Behind the scene Video-video lucu Selama kita bikin Video inilah Ibarat kata Kayak Yang seharusnya Nggak ditampakan Tapi kali ini Aku spesial banget Tampakan untuk Kalian semuanya Selamat menonton Keseruannya Untuk Anda Ini udah mulai Belum sih Oh udah Ini Jadi aku masih Ini udah mulai Belum Oke kita mulai Assalamualaikum Warahmatullahi Bajunya Kayaknya Keren Aldiana Sini Aldiana Sini Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ntar ini Tadi pegang Berus Ulang ya Ulang ya Satu Dua Tiga Oke Oke Why Si baby kecil Satu lagi ya Oke Oke Kali ini Saya sudah berada Di desa Bandarjo Kecapatan